ada apa lagi macet ya, kita minggir aja dulu, wih mantep tuh kan ya, gue pengen kenal pot kayak gitu tuh cuy, tuh standar racing cuy, wuh, maksap oke balik lagi masih bersama gue Sobrah, ya oke brother, ini gue lagi di depan pom bensin cuy, SPBU tadi gue habis isi bensin nih, gue mau prepare sekalian pulang aja ya, prepare pulang sambil ya, sambil buat dokumentasi gue, sambil jalan kita gas tipis-tipis ya sambil moceh-moceh cerial dengerin ocehan gue ya cuy, kita gas tipis-tipis, jadi ini gue sengaja nyalain kamera gue, karena biar ada dokumentasi gue aja gitu cuy, di jalan gitu cuy, seperti biasa gue kan kalau misalkan riding keluar itu, gue bakalan selalu on cam gitu cuy, ini bagi gue ini sekarang disini udah padat ya perumahan disana, rumah-rumah gitu cuy, gimana, waktu itu gue sempet main tuh ke gunung itu cuy, pinggir gunung itu, kalau dari sini mah tinggi ya, kalau misalkan disana mah ada perkampungannya masih ada cuy, ya nanti mungkin kita bakalan next lagi gas-gas kesanalah, karena motor gue sekarang udah lumayan enak gitu cuy, ini jalan Aryanata Manggala tuh, rame tuh, Dede Gemes tuh, jalan Aryanata Manggala rame cuy, Dede Gemes balesan lihat kamera mungkin senyum-senyum, oke cuy, kita gasin aja cuy ya, bismillahirrohmanirrohim, semoga selamat sampai rumah gitu cuy, amin ya ya Allah, ya Rabbalalalamin, kita gas tipis-tipis aja ya cuy, sambil ngoceh-ngoceh ceria, dengerin gue ngoceh-ngoceh ceria cuy di siang hari ini ya, ini cuaca agak sedikit mendung cuy, mendung ya, karena sekarang itu bulan Januari ya, bulannya hujan cuy yuk ah, kita gasin ya, gasin, gasin cuy ada yang lari cuy, kita gas pelan-pelan aja dulu cuy, slow aja dulu ya, slow-slow, kayak di pulau, santai-santai, kayak di pantai, ya coba kita gas dulu dikit kita gas dikit dulu cuy kita coba gas dikit aja dulu ya ya guys ya, kita pelan-pelan sekarang ya jangan kebut-kebutan lah, maupun ini ban gue udah gede juga, tetep aja bawa motor sama aja ya, ya karena gue gas suka kebut-kebutan ya sukanya santai-santai aja, kecuali di uber waktu gitu cuy kalau di uber waktu ya, terpaksa gue harus lencap gas gitu cuy karena ini gue nggak di uber waktu, ya kita santai aja cuy gering-geri sedap gitu cuy, kalau misalkan kebut-kebutan, karena gue pernah crash lumayan parah sih jadi agak, kalau misalkan kecepatan di atas 80 km per jam apalagi nyampe 100 km per jam, itu gue udah ngeri banget cuy alas ya cuy, udah ngeri banget, udah merasa melayang gitu cuy ini ada apa lagi macet ya? kita minggir aja dulu, mungkin macet cuy macet ya, udah tau ada apa ya alas ya boy nggak kelihatan eh, lihat ke depan dulu macet cuy nggak tau ada apa ya, disini tuh suka kadang suka macet eh suka macet disini tuh, nggak tau ada apa ya tiba-tiba macet aja cuy wala lah si Allah hati-hati cuy, kita harus hati-hati cuy kalau jalan macet kayak gini ya wooo lumayan pacet parah woi ini suasana awal tahun ya cuy kayak gini cuy, awal tahun di jalan Aryanata Manggala macet kebayang aja gitu cuy, kalau misalkan tahun baru ya kita wih mantep tuh kan ya, mau tanya gua pengen kena opet kayak gitu tuh cuy tuh standar racing cuy next gua kumpul-kumpul dulu kayaknya duit ya standar racing gitu cuy dari TJM bagus lumayan gua suka deng, ataupun yang udah bagusnya dari CMS cuy, ya mungkin beli copy-an nya lah kalo CMS nya mah lumayan agak mahal banget mahal sih kalo CMS nya cuma suaranya aduh mah adedef sekali ya adem gitu cuy ya kita nyari yang standar racing aja cuy karena gua bukan orang yang suka kebut-kebutan banget, jadi lebih ke suara enakin lah gitu cuy ini jalanan aduh lumayan rame ya tadi tuh gua pas berangkat juga lumayan agak rame sih makadah kita gas santai-santai aja dulu cuy ya gua suka tadi tuh yang periode depan tuh penampotnya enakin sekali cuy, kayak gitu cuy jadi dibawa ke ganggang juga aman lah gitu cuy kalo misalkan ke diguber ya aman segitu mah enakin cuman ya pasti harga anaknya ya ada kualitas ada ada harga kualitas gitu cuy pasti sebetulnya coba salit dulu cuy biar aman kita gas pelan lagi cuy ini gua bakalan ke alun-alun coba lagung aja dulu mungkin ya karena gua bakalan bikin video pendek cuy gua ngasih tau ke kalian yang gak nonton video panjang ini yang down size itu apa sok depan gua gitu cuy udah ya banyak-banyak lah nanti gua bikinin bikin video pendek di alun-alun coba lagung ya karena cuaca yang gak panas juga ini cuy jadi gua bakalan bikin video pendek lah untuk beberapa video cuy saya sambil ke alun-alun coba lagung kalo misalkan di alun-alun coba lagung kalo hujan juga gak jauh gitu cuy bisa naduh di alun-alun coba lagung cuy kalo jam segini udah keluar jauh wah udah pasti pulangnya ke hujanan cuy jangankan pulangnya ya berangkatnya juga pasti ke hujanan cuy sekarang kan udah memasuki musim hujan ya cuy udah memasuki musim hujan cuy kita gas lagi cuy kealanan kosong sekarang cuy kita gas aja bentar jalur ini tuh harus kita pelan-pelan wey jangan ngegas jalur pertigaan kayak gini karena takut ada yang nyebrang ya bahaya penggapet rem bisa bahaya uih kaget gua anjir kaget gua ada yang nyebrang jadi ya ceritanya gua pas crashnya yang ada yang gua nyebrang bukan ada yang nyebrang gua nyebrang dihajar gitu cuy jadi makanya itu gua suka ada yang nyebrang gitu suka ada gaya gimana gitu cuy jadi agak trauma gitu gua kalo dulu sih gua gak se-trauma ini ya terakhir itu gua pernah crash parah itu tuh trauma parah ya cuy kita harus hati-hati ya cuy aduh duh harus hati-hati ya cuy kalo ini pertigaan-pertigaan kayak gini tuh bener-bener harus hati-hati bener ya harus hati-hati bener-bener hati-hati ya cuy kita gas tipis-tipis aja cuy cari aman cari aman cuy kita gas tipis-tipis aja jadi jangan mentang-mentang kotor kita udah enak kita gas enak jidat aja gitu cuy lebih hati-hatilah emang stabil sih motorma tuh gak goyang gitu cuy kalo waktu pake ban kecil gua itu agak sedikit kurang stabil setiap ini cuy apalagi ban nya udah botak gitu cuy udah stabil maupun udah kadang-kadang kan kalo misalkan udah diceperin itu ada plus ada minusnya gitu ya tapi ini tuh menurut gua di tipungan enak di lurusan juga enak cuman ya minusnya ini tuh agak berat sih ban nya cuy jadi gas itu harus agak gede gitu cuy kalo misalkan ban kecil awal gas itu ban gas kecil juga udah ke gas gitu cuy kalo misalkan kayak gitu cuy tuh cuaca udah mau bener-bener mau hujan nih cuy udah mau hujan udah mau hujan udah mau hujan ya kita coba ke bawah ya cuy nah kita disini cuy mungkin ya enak kan kita disini aja cuy kita tandari tandarin oke cuy barusan gua di jalan hampir ke kleset ya gara-gara angkot anjir ya gua mengalah ke pinggir ya cuy gara-gara angkot barusan ya sialan hampir ke belakang gua ke takutnya yang belakang gitu ngadam-ngadam karena gua gak bisa naik barusan ke pinggir ya pinggir banget anjir motor gua gak bisa naik cuy tapi untungnya gak apa-apa juga ya karena yang gak lama ini di belakang gitu cuy gak apa-apa lah masih aman ya cuy ini sangat tidak panas ya biasanya kalo misalkan pake bahan gede itu tuh CPT-an ini CPT-an segini menurut gua masih batas wajar ya panas kalo misalkan berat ke beban ini CPT ini kalo misalkan udah bener-bener aus ini bakalan panas banget ya ini gua nanti mau ini kan udah kotor tuh gua mau coba eksperimen kita eksperimen pake pasta gigi bersih apa engga gitu ini nantilah dirumah gua karena bangga bawa pasta gigi juga disini gak ada air juga ya kita coba nanti bikin eksperimen cuy aduh ini gua bakalan istratul jadi gua bakalan bikinin video-video pendek lah gua bakalan bikin video short gitu cuy untuk tips-tips karena ke langsung kalo misalkan ke video pendek kayak gitu langsung ke inti gitu cuy sepeda yang sama yang kayak gini ya cuy langsung ke intinya ya cuy ini gua lagi di album Cibalagung aman lah cuaca masih bisa dikondisikan gitu cuy seperti ini ya cuy motor gua ya cuy setelah setelah pergantian pake ban ukuran standar cuy biasanya ukuran standar itu gak terlalu gede-gede banget ini mungkin dari produk Maxis ya sedikit besar gitu dari produk Maxis jadi kalo misalkan yang depan dipake ke belakang juga itu bakalan enak sih dipake nikung yang depan pake ukuran yang sama juga sih kayaknya disamain jadi gua kalo misalkan yang belakang pake 100 per 90 itu bakalan tinggi yang depan cuy cuma menang lebar doang jadi tetep harus seimbang ya kalo 100 per 80 yang depan harus 80 per 90 cuy harus seperti itu jadi dibawah satu tingkat dari atas gitu lah jadi harus balance kalo misalkan kayak gini gua nanti pake ban ukuran yang 100 per 80 itu bakalan lebih bawah cuy karena tingginya ban cuma 80 lebar aja 100 cuy gitu jadi seperti itu ya oke cuy jadi nanti gua bakalan bikin video-video tipis-tipis lagi lah mungkin untuk video kali ini segini aja dulu jangan lupa like komen dan subscribe dan follow juga instagram gua sobray98 see you next video bye